Petualang Asmara, Jilib 30. Enam orang Nepal itu segera memasang layar, memberangkatkan perahu angin barat yang meluncur seenaknya di atas air laut meninggalkan pantai. Akan tetapi, sebelum jauh dari pantai, orang-orang Nepal yang rambutnya riap-riapan tertiup angin laut itu melihat perahu kecil dengan penumpang tiga orang. Orang yang tadinya duduk di tengah, yaitu seorang kakek kurus, tiba-tiba merampas dayung dari tangan temannya dan dialah yang kini mendayung perahu itu mendekati perahu besar angin barat. Wah, jangan-jangan mereka adalah matematimusmah pemimpin orang Nepal berkata, jelas bukan perahu nelayan, akan tetapi, kalau perahu pelancong kenapa sampai begini jauh meninggalkan pantai? Kita tabrak saja biar terguling dan menjadi mangsa ikan, kata temannya. Pemimpin orang-orang Nepal itu memegang kemudi perahu, lalu diputarnya perahu angin barat sehingga kini memblok dan dengan lajunya meluncur ke arah perahu kecil. Kakek yang memegang dayung segera menggunakan kedua tangan mendayung perahu untuk menghindari tubrukan. Perahu kecil itu memang terhindar, akan tetapi ombak yang dibuat oleh angin barat membuat perahu kecil oleng. Berpegang rat-rat kakek itu berseru, kemudian dayung di tangannya bergerak cepat dan perahu kecil itu meluncur terbang ke atas perahu besar angin barat. Dapat dibayangkan betapa kagetnya orang-orang Nepal itu melihat perahu kecil itu dapat terbang ke atas perahu besar mereka. Tentu saja perahu kecil itu bukan terbang, akan tetapi terlempar ke atas ketika kakek kurus itu menggunakan dayungnya untuk menekan langkan perahu angin barat dan menggunakan kakinya untuk mengait papan di dalam perahu kecilnya. Dari kenyataan ini saja dapat dibayangkan betapa lihainya kakek kurus itu. Dua orang Nepal hendak menyerbu, akan tetapi kakek itu memergunakan dayungnya menampar sehingga kedua orang itu roboh pingsan. Terdengar suara keras ketika perahu kecil itu mendarat di atas dek perahu angin barat, dan empat orang Nepal dengan marah datang menerjang. Kembali dayung itu bergerak empat kali dan keempat orang ini pun roboh tak dapat bangkit kembali. Tentu saja pemimpin orang Nepal yang roboh dan patah tulang pundaknya itu terkejut sekali sehingga timbul rasa takut di hatinya pada saat kakek tinggi kurus itu melangkah menghampirinya. Hayo katakan, di mana adanya Toat Deng Hoatsu. Pemimpin orang Nepal itu makin terkejut pada waktu mendengar orang tinggi kurus ini membentak kepadanya dalam bahasa Nepal yang cukup baik. Tahulah dia bahwa orang tinggi kurus ini adalah seorang aneh yang berkepandaian tinggi, maka sambil merintih dia berkata, Ampun kan, hamba, hamba tidak tahu, kami hanyalah nelayan-nelayan. Hem, masih berani membohong? Kalian tentu pelarian dari penjara di Nepal yang belum lama ini memberontak dengan bantuan Bantok Choa Ong, bukan? Jangan mengira aku tidak mengerti. Kau berhadapan dengan pengawal pertama dari Panglima Besar The HOO. Oh, mendengar ini, orang Nepal itu dan juga kawan-kawannya yang sudah siuman menjadi sangat terkejut dan mereka langsung menjatuhkan diri berlutut minta-minta ampun. Orang kurus tinggi itu bukan lain adalah pengawal Tio Hop Guan, si pengantuk yang lihai itu. Dan orang yang datang bersamanya dalam perahu itu adalah dua orang pengawal yang selalu menemaninya, yaitu si Muka Pucat Kui Xiang Hon dan si Muka Merah Song Kim. Sesudah selesai menggempur para pemberontak di sungai Wong Ho, dan mendengar bahwa bokor emas dilarikan KWI Eng Nyo Chu, si pengantuk ini mengajak dua orang teman itu untuk segera melakukan pengejaran dan hal itu disetujui oleh Soh Li Hwa. Memang pengawal suhunya itu bertugas untuk mencari kembali bokor emas, maka dia mengalah dan dialah yang akan mengawal tawanan ke Kota Raja, setelah dia membebaskan Yuan Degama. Aku sudah tahu bahwa pagi tadi kakek Toat Beng Ho Atsu telah kalian bantu di hutan, kemudian lari ke perahu angin barat ini. Hayo katakan, kemana dia pergi bersembunyi? Tahulah kini orang-orang Nepal itu bahwa mereka tidak mungkin dapat membohong lagi. Dia bersama dengan Bantok Cho Aung sudah pergi dengan perahu layar kecil ke Pulau Ular. Pulau Ular? Di mana itu? Tempat apa Tio Guan membentak? Kami sendiri belum lama ini dibawa oleh Bantok Cho Aung ke tempat itu, dan letaknya di bagian selatan Teluk Pohai. Pulau kosong yang amat berbahaya, penuh hular berbisa. Tio Hok Guan tidak berani semibrono melakukan pengejaran ke pulau itu. Dia tahu betapa lihainya Toat Beng Ho Atsu. Menghadapi datuk pertama ini saja belum tentu dia dan dua orang pembantunya dapat menang, apalagi di sana masih ada Bantok Cho Aung yang amat lihai dan berbahaya, bahkan kabarnya putra dari Raja Ular itu juga amat lihai, dan ditambah lagi dengan tempat berbahaya penuh hular dan mungkin anak buah mereka yang banyak jumlahnya. Dia lantas memerintahkan dua orang pembantunya untuk melayarkan perahu angin barat itu ke tepi pantai, kemudian menyerahkan enam orang Nepal itu sebagai tahanan di kota terdekat. Dan dia sendiri bersama dua orang pembantunya, segera kembali ke kota Raja untuk melaporkan kepada Panglima Besar DHO akan bokor emas yang kini berada di Pulau Ular. Kun Leong berjalan seorang diri sambil kadang-kadang tersenyum geli. Dia masih teringat akan Mikau yang diobatinya dan merasa geli. Bila mana teringat betapa tanpa disangka-sangkanya, dia berkesempatan untuk merabah-rabah pinggul seorang wanita yang demikian halus dan mulus. Biarpun dia tidak berniat melakukan perbuatan itu melainkan terpaksa untuk mengobatinya, namun kini teringat akan itu, teringat pula betapa Niko itu menjadi malu, dia tersenyum sendiri. Betapa anehnya semua hal yang dialaminya, pikirnya. Hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Dia selalu merasa senang berurusan dengan kaum wanita. Banyak sudah terjadi hal yang menyenangkan. Dengan Lim Hwe Isian yang diciumnya dan yang ternyata menyatakan cinta kepadanya. Dengan Chia Giokeng yang cantik jelita akan tetapi galak dan gagah perkasa. Dengan Lobi Giok yang juga menyatakan cinta kepadanya. Dengan Soli Hwe A yang angkul. Kemudian dengan Niko yang hanya dikenal sebelah pinggulnya saja. Aneh semua itu. Sudah ada dua orang darah cantik jelita yang mengaku cinta kepadanya. Akan tetapi mana mungkin dia membohongi mereka dan mengaku cinta. Tidak, dia tidak sekejam itu. Dia tidak mau membohongi darah-darah yang amat disukanya itu. Mengenangkan kedua orang darah itu, dia merasa kasihan kepada Hwe Isian dan Bik Yok. Mengapa dua orang darah itu begitu bodoh dan jatuh cinta kepadanya? Benarkah bahwa mereka mencintanya? Mengapa ketika dia berterus terang menyatakan bahwa dia suka akan tetapi tidak cinta, ketika ternyata bahwa dia tidak membalas cinta mereka, kedua orang darah itu menjadi marah dan berduka? Apakah cinta itu menuntut balasan? Cintakah atau nafsu wirahikah itu yang mendorong pria dan wanita saling mendekat dan masing-masing mencurahkan perasaannya dengan tuntutan yang menjadi dasar, tuntutan untuk saling memiliki, saling menguasai, saling menyenangkan dan disenangkan? Kalau ada tuntutan seperti itu, sudah pasti sekali akan tercipta rasa kecewa, duka, cemburu dan benci. Benarkah bahwa cinta dapat menimbulkan semua kesengsaraan ini? Kalau begitu, bukanlah cinta namanya, karena yang menimbulkan kecewa, duka, cemburu, benci dan iri adalah pikiran, ingatan. Apabila pikiran memasuki hati, semuanya akan menjadi keruh dan rusak, karena pikiran memperkuat si aku sehingga segala gerak tubuh, segala gerak hati serta pikiran selalu ditujukan demi kepentingan dan kesenangan si aku. Maka cinta pun menjadi bukan cinta lagi karena disitu terkandung tuntutan agar aku dicinta, aku diperhatikan, aku dipuaskan, engkau menjadi milikku, dan aku menggantungkan semua harapan akan kepuasan serta kenikmatan hidup kepadamu. Selama engkau melayani segala kebutuhan lahir batin, selama engkau memuaskan aku, selama engkau menyenangkan aku, selama engkau menjadi milikku pribadi, mulut ini tak segan-segan menyatakan aku cinta padamu. Akan tetapi bila engkau mengingkari semua tuntutanku itu, kalau engkau tak mau melayani kebutuhan lahir batin dariku, kalau engkau mengecewakan aku, kalau engkau tidak menyenangkan aku, kalau engkau melepaskan diri dariku dan lari kepada orang lain, cintaku berubah menjadi cemburu dan benci. Kun Liong menggaruk-garuk kepalanya. Yang begitukah cinta? Betapa rendah, dangkal, tipis dan tidak bermutu. Betapapun juga, dia menyesal teringat bahwa dan menyebabkan dua orang darah itu merasa berduka dan kecewa. Akan tetapi, nanti dulu. Benarkah dia yang menyebabkan mereka merasa berduka? Bukankah yang menjadi penyebab adalah pikiran mereka sendiri? Di dunia ini apapun yang menimpa diri secara batinnya, yang menimbulkan perasaan girang sedih, cinta benci, puas kecewa dan suka duka, sama sekali tidak disebabkan dari luar, melainkan disebabkan oleh ingatannya sendiri. Ingatanlah yang menimbulkan semua itu. Kalau orang tidak mengingat akan masa lalu apakah ada itu yang dinamakan benci, duka dan sebagainya? Membenci seorang lain tentu ditimbulkan oleh ingatan akan masa lalu, apa yang sudah dilakukan oleh orang itu terhadap dirinya, tentu saja yang merugikan akunya. Ingatannya yang menjadi gara-gara kesengsaraan hidup. Dapatkah manusia hidup bebas dari ingatan, bebas dari pikiran? Kun Liong menggerakkan kedua pundaknya dan melanjutkan perjalanannya memasuki hutan terakhir di kota Lyokbun. Agaknya kota ini dinamakan Lyokbun, 6 pintu, oleh karena pintu gerbangnya berjumlah 6 buah. Ingatan memang ada perlunya, dia menjawab pertanyaannya sendiri sambil melangkah ke dalam hutan yang indah itu. Akan tetapi ingatan itu hanya perlu untuk menghadapi urusan lahiriah yang nyata, untuk keperluan pemeliharaan dan kelangsungan hidup ini. Tanpa ingatan tentu akan kacau balau kehidupan lahiriah ini. Akan tetapi, sekali ingatan membayangkan segala hal yang lalu dan yang akan datang, membayangkan peristiwa-peristiwa yang dibagi dua sebagai hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, kalau pikiran memasuki batin, maka terciptalah segala perasaan yang bertentangan dan menjadikan hidup manusia ini seperti dalam neraka yang diceritakan Diongeng. Tiba-tiba Kun Liong sadar dari lamunannya oleh suara yang datang terbawa angin. Suara tambur dan trompet, suara banyak orang, suara pasukan yang besar. Suara itu datang dari arah depan, dari dalam kota Lyokbun. Agaknya di kota itu terdapat banyak pasukan, pikirnya sambil mempercepat langkahnya karena dia menjadi ingin sekali tahu mengapa tempat itu penuh dengan pasukan. Pada saat dia sedang melangkah secara tergesa-gesa itu, tiba-tiba terdengar suara orang memanggilnya. Eh, haha, bukankah kau Kun Liong? Kun Liong cepat menahan langkahnya dan menoleh ke kiri. Betapa girangnya ketika dia mengenal pendekar sakti Chia Keng Hang sedang duduk seorang diri di bawah pohon. Cepat dia menghampiri dan memberi hormat. Chia Supek. Mengapa Supek berada di sini seorang diri? Chia Keng Hang yang berpakaian sederhana dan membungkus rambut kepalanya dengan sutra kuning itu tersenyum. Duduklah, Kun Liong. Aku sekarang sedang mengasuh dan menjauhkan diri dari kesibukan pasukan. Betapa indah menyenangkan di tempat sunyi ini sesudah berpekan-pekan sibuk menghadapi banyak orang, juga melihat kekerasan dan perang. Sungguh benar ucapan seorang pujangga kuno bahwa di mana ada manusia, di situ tentu timbul kekerasan, kekejaman, dan kekacauan. Kebenaran itu terasa sekali kalau kita duduk menyendiri di tempat yang sunyi dari kehadiran manusia seperti di tempat ini. Kun Liong duduk di atas rumput, di depan pendekar sakti itu. Memang tepat sekali apa yang Supek katakan. Teo Chu, murid, sendiri juga telah berkali-kali menyaksikan kekerasan dan kekejaman yang terjadi antara manusia. Apakah semenjak kita berpisah di Cheng Tu dahulu itu keadaan Supek baik-baik saja? Cia Keng Hang menarik napas panjang. Entah bagaimana aku harus menjawab pertanyaanmu itu. Sesudah aku melapor ke Kota Raja, pasukan dikirim dan aku ditugaskan untuk membantu. Pasukan pemerintah berhasil menghancurkan pemberontak, sisanya melarikan diri cerai berai memasuki hutan-hutan. Mereka sudah terpecah belah, jadi tidak membahayakan keamanan negara lagi. Bahkan orang-orang asing itu sudah menghubungi pemerintah dan dengan perintah langsung dari Kota Raja mereka diperbolehkan untuk mendarat dan berdagang, akan tetapi terbatas di sekitar pantai Pohai saja. Aku melihat perang, melihat ratusan orang roboh dan tewas, saling bunuh dan saling sembelih. Entah keadaan seperti itu baik atau buruk, pendekar sakti itu menarik napas panjang lagi. Kun Leong juga menghela napas. Dia sendiri merasa ngeri saat menyaksikan keganasan manusia saling bunuh. Bagaimana dengan engka sendiri Cia Keng Hang bertanya? Apa yang terjadi dengan gadis yang kita tolong dari rumah Hek Bin Tian Sin di Ceng tuh dahulu itu? Nona itu bernama Lim Hwi Sian dan bersama kedua orang suhengnya dia menerima tugas dari gurunya yang bernama Gak Leong di secuhan supaya membantu pemerintah untuk menyelidiki para pemerontak. Hem, jadi murid dari pendekar secuhan itu. Pantas dia gagah dan berani sekali, biarpun kurang perhitungan dan hampir celaka. Pendekar Gak Leong di secuhan adalah murid keponakan dari Panglima Besar The H.O.O. dan namanya sudah terkenal, sungguhpun dia sendiri tidak pernah terjun ke dunia ramai. Bagaimana dengan usahamu mencari kedua orang tuamu? Kun Leong mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya yang gundul. Belum ada hasilnya sama sekali, supek. Teo Chu merasa heran sekali kemana perginya ayah dan ibu. Tia Keng Hang memandang pemuda itu dengan sinar matah, tajam, kemudian terdengar dia berkata, Kun Leong, aku merasa khawatir sekali akan keadaan orang tuamu. Apabila mereka itu masih hidup, tidak mungkin mereka berdua terus menyembunyikan diri selama bertahun-tahun, setidaknya mereka tentu akan datang mengunjungi kami di Chin Ling San. Kun Leong terkejut dan memandang wajah pendekar itu. Maksud? Maksud supek? Aku khawatir bahwa telah terjadi sesuatu dengan mereka, Kun Leong. Bagaimana supek dapat menduga begitu Kun Leong bertanya, wajahnya agak pucat. Pertama, ayah bundamu adalah orang-orang gagah yang tak mungkin menyembunyikan diri karena takut sampai bertahun-tahun. Kedua, kalau mereka menghadapi kesukaran, ada dua tempat di mana mereka dapat datang, yaitu di Chin Ling San atau di Siao Ling Si. Akan tetapi di kedua tempat itu mereka tidak pernah muncul. Dan ketiga, kendaan dunia makin kacau, orang-orang golongan sesat bermunculan dan mereka memiliki kepandayan yang tinggi, apalagi dengan munculnya orang-orang asing. Oleh karena itu, sesudah aku sendiri berusaha menyelidiki dan mendengar-dengar tentang mereka, namun tanpa hasil seolah-olah orang tuamu itu lenyap di telan bumi tanpa meninggalkan jejak, maka mulailah aku ragu-ragu apakah mereka itu masih hidup. Supek, kun liong, sebagai manusia kita harus berani menghadapi kenyataan hidup yang bagaimanapun juga. Kita tidak perlu melarikan diri dari kenyataan, kita harus berani membuka maca menyambut datangnya segala sesuatu yang kita hadapi, baik itu merupakan hal yang semanis-manisnya atau sepahit-pahitnya. Tidak perlu mencari-cari hiburan kosong bagi hati yang dirundung kekhawatiran, karena dengan demikian rasa takut akan makin menggerogoti hati. Kenyataannya adalah orang tuamu telah lenyap tanpa meninggalkan bekas, dan ini adalah tidak wajar sama sekali kecuali tentu saja kalau mereka itu sudah tewas. Kun liong memejamkan kedua matinya. Sampai lama dia duduk mengatur napas untuk menahan pukulan batin yang timbul dari kekhawatirannya mendengar kata-kata pendekar sakti itu. Tia Keng Hang memandang dengan penuh rasa terharu dan juga kagum. Pemuda ini menarik hatinya dan makin condong hatinya untuk menjodohkan puterinya dengan pemuda ini. Dia mendiamkan saja sampai pemuda itu membuka kembali kedua matanya dan sepasang metu yang tajam itu kelihatan mengasah. Supek benar. Kita harus berani menghadapi kenyataan hidup, betapapun pahitnya. Dan setelah Teocu pikir-pikir, memang tidak mungkin kalau ayah dan ibu bersembunyi sampai bertahun-tahun ini. Besar sekali kemungkinan bahwa kedua orang tua Teocu itu telah, telah tewas. Namun tetap Teocu akan mencarinya, setidaknya mencari tahu bagaimana hal itu terjadi, kalau benar-benar mereka telah tewas. Tia Keng Hang mengangguk. Memang semestrinya begitu, dan aku pun akan berusaha mencari keterangan dari kenalan-kenalanku. Kini engkau hendak kemana, Kun Liong? Pertama-tama, Teocu akan melanjutkan usaha Teocu untuk mengambil kembali dua buah pusaka Siaw Lin Pai yang dicuri oleh KWI Eng Pang. Selain itu, juga Teocu harus minta kembali pusaka Bokor Emas yang terjatuh ke tangan KWI Eng Nyo Chu. Bokor Emas. Pusaka Detai Chiang Kun yang hilang Tia Keng Hang bertanya. Kun Liong mengangguk dan dengan singkat dia segera menceritakan tentang perebutan pusaka yang telah berada di tangannya itu namun terpaksa dia melemparkannya kepada KWI Eng Nyo Chu dengan harapan kelak dapat dia minta kembali. Mendengar penuturan itu, Tia Keng Hang menarik napas panjang. Ayuh, tugasmu ini sungguh amat berbahaya dan berat, Kun Liong. Telaga KWI Eng Sangat terkenal sebagai tempat yang amat berbahaya, sesuai dengan namanya. Dan entah sudah berapa hanya tokoh Kang Ong tewas ketika berusaha mendatangi pulau di tengah telaga yang dijadikan sarang KWI Eng Pang. Teocu pernah mendarat di pulau itu, Supek. Tia Keng Hang kelihatan terkejut. Heh, benarkah? Kun Liong lalu menceritakan pengalamannya ketika dia pergi ke pulau di tengah telaga setan itu, betapa di tepi telaga dalam hutan dia bertemu dengan Toat Beng Ho Atsu yang tidak dikenalnya, kemudian betapa dia ditipu oleh pelayan wanita KWI Eng Nyo Chu sehingga tertawan dan dia dijadikan rebutan antara siang Tok Moli dan Toat Beng Ho Atsu sehingga akhirnya dia menjadi tawanan kakek datu kaum sesat nomor satu itu. Aih, kalau begitu engkau sama sekali belum mengenal telaga setan dan pulaunya itu, kata Tia Keng Hong. Dan masih untung engkau tertawan secara itu karena andai kata engkau yang belum mengenal rahasia telaga setan itu datang sendiri ke sana dan melakukan pendaratan, mungkin engkau akan celaka dan tewas dalam jebakan-jebakan rahasia yang amat berbahaya. Aku pernah mendengar penuturan seorang sahabat yang telah berhasil menyelidiki rahasia itu maka bila kau hendak mendarat ke sana, sebaiknya engkau mempelajari rahasia-rahasia yang akan kulukiskan untukmu. Pendekar sakti itu lalu bertepuk tangan dan menggapai kepada seorang penjaga di luar pintu gerbang kota Lyokbun yang tampak dari situ. Prajurit yang memegang tombak itu lari mendatangi dan memberi hormat kepada pendekar ini. Cia Keng Hang menyuruhnya mengambilkan kertas dan alat tulis. Penjaga itu cepat berlari memasuki pintu gerbang kota Lyokbun. Tak lama kemudian dia datang berlari-lari membawa kertas lebar bergulung dan alat tulis yang diminta pendekar itu. Kemudian, penjaga itu melangkah agak menjauh lalu berdiri dengan tombak tetap di tangan, berjaga dan menanti perintah selanjutnya dari pendekar itu. Cia Keng Hang lalu mulai membuat kegambaran telaga beserta pulaunya sambil memberi petunjuk kepada Kun Lyokbun yang memandang penuh perhatian. Tepi telaga KWIO dari tiga jurusan, yaitu barat, selatan dan timur, merupakan daerah yang kelihatannya gatar dan aman, tetapi justru tiga bagian inilah yang paling berbahaya bagi para pendatang dari luar. Tiga daerah ini penuh dengan alat-alat jebakan yang amat berbahaya sekali. Akan tetapi, supek. Ketika Teocu ikut dengan perahu pelayan itu, Teocu juga melalui dari selatan. Karena pelayan itu sudah sangat mengenal daerahnya, tentu saja dia dapat mendayung perahunya dengan aman. Di bagian selatan itu, di bawah permukaan air terdapat banyak sekaliran jauh yang berupa batu karang di bawah permukaan air, akan tetapi sekali saja disentuh oleh perahu asing, anak panah yang banyak sekali dan yang sudah dipasang di dalam batu karang. Buatan itu akan meluncur keluar dan menyerang penumpang perahu secara tiba-tiba dan hebat sekali. Di samping itu, begitu orang mendarat di pulau itu dari selatan, walaupun di situ penuh pasir, namun terdapat bagian pasir yang berputar dan menyedot kaki orang yang menginjaknya sehingga tanpa petunjuk orang yang mengenal daerah itu, sekali kakimu terseret, sukarlah bagimu untuk menyelamatkan diri. Kun Leong terbelalak dan bergidik angeri. Daerah barat juga sangat berbahaya karena penuh dengan lubang-lubang jebakan yang tertutup dengan rumput hidup, dan di dalam setiap lubang terisi banyak ular berbisa yang siap menyambut setiap orang yang terjeblos masuk. Juga air di bagian itu banyak sekali terdapat ganggang yang hidup di bawah permukaan air, penuh dan dapat mendamparkan perahu yang lewat. Tentu saja bagi mereka yang sudah hafal, mereka tahu bagian mana yang tumbuhan ganggangnya tak begitu banyak sehingga dapat dilalui perahu. Kemudian bagian timur, biarpun tidak dipasangi jebakan pada permukaan air telaga, namun di situ terdapat air berpusing yang amat berbahaya, dapat menyerep dan menyedot perahu ke dalam pusingan air. Agaknya ada sebuah lubang besar di bagian ini yang menciptakan air berpusing. Sedangkan di daratan pulau di timur ini terdapat alat-alat rahasia yang kalau dilanggar kaki asing, akan membuat nimbunan batu besar yang menggunung di bagian ini runtuh ke bawah dan tentu saja akan langsung menyerang para pendatang, sukar untuk menyelamatkan diri dari serangan batu-batu besar itu. Ih, keji sekalikun Liong berseru dan merasa lega bahwa dia telah diberitahu akan hal-hal yang membahayakan itu sehingga dia dapat lebih berhati-hati. Satu-satunya jalan adalah melalui utara. Akan tetapi bagian yang bersih dari jebakan ini merupakan daerah yang sangat sukar didatangi. Tepi daratan pulau pada bagian ini amat terjal, merupakan tebing tinggi yang curam sekali dan tidak mudah didaki dari bawah. Tia Keng Hang membuat lukisan tebing tinggi itu sambil memberi penjelasan. Akan tetapi, sahabatku itu pernah melihat beberapa kera memanjat ke atas dan hal ini memberi dia petunjuk bagaimana caranya mendatangi pulau dengan aman. Yaitu dengan memanjat akar-akar yang menonjol keluar di dinding tebing itu, memanjat melalui akar dan batu menonjol. Tentu saja hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, membutuhkan keringanan tubuh dan kejekatan, karena biasanya hanya menyet saja yang dapat memanjat ke atas. Sekali injakan kaki atau pegangan tangan terlepas, engkau akan terjatuh ke bawah dan tentu takkan dapat menghindarkan diri lagi dari maut. Agaknya, memang jalan melalui tebing itu yang paling aman, Kun Liong berkata sambil memandang lukisan supeknya. Betapapun juga, engkau harus berhati-hati sekali karena siapa tahu kalau KWI Engpang yang kuat itu kini telah memasangi jebakan pula pada jalan paling sukar akan tetapi paling aman ini. Mendadak prajurit yang tadi berdiri berjaga dengan tombak di tangan berseru, Tai Hiap, Lik Uciang Kun datang menghadap. Kun Liong menoleh dan Chia Keng Hang memandang seorang perwira yang bertubuh tinggi besar. Perwira itu cepat memberi hormat kepada pendekar sakti itu dan berkata, ada seorang utusan dari kerajaan datang membawa sepucuk surat untuk disampaikan kepada Tai Hiap, dari Panglima Besar The H.O. sendiri. Chia Keng Hang menggulung gambar itu, menyerahkannya kepada Kun Liong, kemudian dia bangkit berdiri dan menerima sampul tertutup. Setelah mengucapkan terima kasih dan perwira itu pergi pula, kemudian berdua dengan Kun Liong, pendekar itu kembali duduk di bawah pohon dan membuka surat dari Panglima Besar The H.O. Wajahnya yang masih tampan dan gagah tidak membayangkan sesuatu ketika membaca surat itu sehingga sukar bagi Kun Liong untuk menduga apakah surat itu membawa berita baik ataukah buruk. Setelah selesai membaca, Chia Keng Hang melipat surat, menyimpan ke dalam saku jubahnya, memandang Kun Liong dan berkata, Ahaha, sungguh hebat luar biasa, bokor emas itu benar-benar menimbulkan gegar di dunia Kang O. Kun Liong, bokor itu telah terlepas lagi dari tangan KWI Eng Nyo Chu seperti yang kau ceritakan kepadaku dan sekarang bokor itu berada di tangan Toat Beng Ho Atsu dan Bantok Cho Aung. Mereka membawa bokor itu ke Pulau Ular. Panglima Besar The H.O. mendengar laporan ini dari Bankin KWI Tiohok Wan. Hem, Pulau Ular di Teluk Tohai. Berbahaya sekali. Dan Nona So secara lancang pergi sendiri melakukan penyelidikan ke sana. Kun Liong terkejut. Apakah supek maksudkan Nona So Li H.W.A.? Engkau sudah mengenalnya? Sudah beberapa kali Teo Chu berjumpa dengan Nona So Li H.W.A., Kun Liong menjawab singkat. Dia merasa malu kalau harus menceritakan betapa dia pernah menjadi tawanan Nona cantik itu. Bukankah dia murid Panglima Besar The H.O.? Memang dari gurunya dia mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi. Akan tetapi dia masih amat muda dan belum berpengalaman. Bagaimana dia begitu lancang untuk pergi seorang diri ke Pulau Ular? Betapa mungkin dia dapat melawan dua orang datu kaum sesat yang lihai itu? Ahaha, sungguh mengkhawatirkan sekali. Panglima The H.O.O. minta kepadaku untuk merampas kembali bokor itu, akan tetapi berita tambahan tentang kepergian Nona itu ke Pulau Ular, benar-benar membuat gelisah. Supek, kalau begitu, biarlah Teh Chu lebih dulu menyusulnya ke sana. Tia Teng Hang memandang kepadanya. Dia maklum bahwa pemuda ini mempunyai ilmu kepandayan yang hebat, apalagi kini telah menjadi pewaris TKHI I Beng sehingga boleh diandalkan. Dia sendiri harus mengepung Pulau Ular itu sebab kalau dia menyerbu begitu saja, kedua orang datuk itu akan dapat melarikan diri dan membawa bokor emas. Maka dia harus mengepung ketat Pulau itu, barulah dia akan turun tangan. Dengan demikian, dua orang datuk itu tidak akan mendapat kesempatan untuk membawa lari bokor emas milik Panglima The H.O.O. itu. Bagus sekali kalau kau suka membantu, Kun Leong. Memang bokor itu perlu sekali untuk diselamatkan. Jika sampai terjatuh ke tangan penjahat, bisa berbahaya. Bokor itu selain mengandung petunjuk tempat rahasia penyimpan harta pusaka terpendam yang sangat besar jumianya, juga penyimpanan kitab-kitab pusaka pelajaran ilmu silat yang bukjijat. Demikian menurut keterangan yang ku peroleh dari Panglima The H.O. sendiri. Bokor itu dahulu milik seorang pendeta perantau berilmu tinggi yang kemudian meninggal dunia di Nepal. Sesudah berpindah-pindah tangan, akhirnya bokor itu terjatuh ke tangan Panglima The H.O.O. dan hingga kini belum ada yang dapat membuka rahasia tempat penyimpanan pusaka itu. Kun Leong mengangguk-angguk. Memang Teo Chu harus ikut berusaha mendapatkannya kembali, bukan hanya mengingat bahwa Teo Chu ikut bersalah membiarkan bokor terjatuh ke tangan datu kaum sesat, juga dahulu Teo Chu sudah berjanji kepada perwira pengawal Tio H.O. Kwan untuk kelap mengaturkan bokor itu kepada Panglima The H.O. sendiri. Kun Leong tidak mendapat keterangan sejelasnya tentang letak Pulau Ular, kemudian dia menerima bekal secukupnya dari Chia Keng Hong, karena untuk keperluan itu dia harus membeli sebuah perahu di pantai Pohai. Setelah menerima petunjuk dan nasihat, Kun Leong berangkat secepatnya seorang diri menuju ke daerah Teluk Pohai, sedangkan Chia Keng Hong segera berunding dengan para perwira yang memimpin pasukan pemerintah untuk mengatur siasat, mengepung Pulau Ular dan mengatur persiapan. Air laut bergelombang amatlah indah dan megahnya. Mempunyai keindahan yang khas. Air laut itu seolah-olah bernafas, tak kunjung henti bergerak dan terayun-ayun, bersenda gurau tertawa-tawa. Anak-anak ombak bagai sekumpulan kanak-kanak yang masih belum mengenal pikiran susah, kepala ombak memercik dan membuyi putih menari-nari dengan riangnya. Akan tetapi, di balik keriangan yang nampak di atas gulungan ombak itu, bersembunyilah keangkeran dan kebesaran yang sangat dalam dan menyeramkan, penuh rahasia, penuh kediaman, namun penuh pengertian. Air laut itu, yang oleh manusia dikatakan benda mati, sesungguhnya hidup. Itulah baru hidup yang sungguh-sungguh hidup namanya. Sangat bebas dan hidup, melakukan apa saja, bergerak bagaimana saja sewajarnya, bebas tanpa ikatan, tanpa perintah, tidak ada yang terpecahkan antara gerakan salah dan gerakan benar. Justru kita manusia ini yang hidupnya seperti boneka. Segala gerak kita tidak wajar, tidak bebas. Setiap gerak kita adalah gerakan menjiplak atau gerakan yang dikendalikan, bagai boneka yang digerakan dengan tali-tali pengikat, didalangi oleh tradisi dan kebudayaan uang, hukum yang sudah karatan, peradaban tua, sedemikian tuanya sehingga semua gerak-gerak kita hanya merupakan kepalsuan, kedok-kedok yang tidak wajar. Kita berbuat baik bukan karena memang baik, melainkan karena ingin baik. Keinginan selalu berpamrih, menyembunyikan kehendak tertentu, sehingga perbuatan itu sendiri lalu menjadi kedok kebaikan yang menyembunyikan pamrih yang sebenarnya. Kita bersikap manis dan ramah kepada orang bukan karena keadaan kita memang demikian, melainkan karena kita ingin mentaati hukum sopan santun dan kesusilaan sehingga sikap manis kita itu adalah palsu, dan hidup kita seperti benda mati yang digerakan. Alangkah bedanya dengan air laut itu. Matahari baru saja muncul dari permukaan laut sebelah timur. Cahaya bola api yang amat besar itu membuat segala benda menjadi berkilau seperti diselaput emas, kuning merah keemasan. Cahaya yang hangat ini menyelimuti permukaan air laut yang bergerak rata dan halus seperti napas seorang bayi tidur. Sebuah perahu kecil berbentuk meruncing meluncur cepat ke arah selatan, digerakkan oleh hembusan angin pada layar yang berkembang dan melengkung penuh menampung angin. Perahu itu meluncur di atas permukaan air yang keemasan, menuju ke sebuah pulau yang sudah nampak dari perahu itu, sebuah pulau memanjang yang kelihatannya bagai sepotong balok dan di atasnya terdapat sebuah bukit yang berbentuk seperti seekor ular melingkar di atas balok itu. Itulah pulau ular. Darah yang berada seorang diri di perahu itu cantik jelita. Sepasang pipinya kemerahan, karena mengemudi perahu yang mula-mula didayungnya dari daratan itu membutuhkan pengerahan tenaga. Setelah perahu meluncur dekat pulau yang ditujunya, ia menggulung layar dan membiarkan perahunya terkatung-katung sambil memandang penuh perhatian ke arah pulau ular. Darah ini bukan lain adalah Soh Li Hwa, darah cantik jelita yang gagah perkasa itu, murid panglima besar The HOO yang sakti. Li Hwa memang terkenal memiliki keberanian yang luar biasa. Pada saat mendengar dari pengawal Tio Hokguan bahwa bokor emas milik gurunya itu telah terampas oleh datuk kaum sesat Toat Beng Hoat Su dan disembunyikan di pulau ular, serta merta dia pergi seorang diri untuk melakukan penyelidikan ke pulau itu. Gurunya, Panglima besar The HOO, merasa terkejut dan khawatir sekali mendengar akan kelancangan muridnya ini. Karena itu panglima besar ini lalu cepat minta bantuan kepada pendekar sakti Chia Keng Hong, bahkan dia sendiri lantas memimpin pasukan istimewa untuk menyusul muridnya. Li Hwa dengan nekat melakukan ke pulau ular begitu mendengar berita tentang bokor itu, karena dia merasa penasaran sekali. Bokor itu seakan-akan sudah berada di tangannya ketika dia telah berhasil menawan Kun Leong, karena hanya pemuda gundul itu sajalah yang tahu di mana adanya pusaka itu. Akan tetapi pada saat-saat terakhir dia pun gagal mendapatkan bokor, maka begitu mendengar bahwa benda pusaka itu sekarang berada di pulau ular, tanpa mengingat bahayanya, dia cepat melakukan pengejaran ke tempat berbahaya itu. Keadaan pulau itu memang menyeramkan. Sebuah pulau yang tadinya kosong sebelum ditemukan oleh Bantok Choa Ong Ong Yang Kuk dan dijadikan seorangnya. Ketika si raja ular ini menemukan pulau itu, dia girangdukan main melihat bahwa pulau yang kosong itu di samping memiliki tanah yang subur juga penuh dengan ular berbisa dan pulau itu merupakan sebuah benteng yang kuat. Memang dulu, ratusan tahun yang lalu, pulau ini pernah dijadikan benteng oleh pasukan-pasukan daratan Tiongkok ketika barisan menyerang ke Koleko, Korea, di jaman cerita Semko. Karena beberapa kali pasukan daratan terpukul mundur oleh pasukan Koleko yang ditimpin oleh panglima wanita yang sakti bernama Hoan Li Hwa, maka pulau itu dijadikan benteng ketika mereka mundur, demikianlah menurut Dongeng. Kini pulau itu menjadi sebuah tempat tinggal yang indah akan tetapi juga menyeramkan bagi orang luar. Pulau itu bertanah subur, bahkan sebagian tanahnya telah diolah menjadi ladang yang subur dan yang menghasilkan bahan makanan, dikerjakan oleh anak buah bantuk Kyo Ong. Akan tetapi, datuk kaum sesat ini pun telah menangkap banyak ular-ular beracun dan ular-ular ini kemudian dilepas di pulaunya sehingga beberapa tahun kemudian, pulau ini penuh dengan ular dari segala macam ukuran dan warna, kesemuanya mengandung bisa yang amat jahat. Maka terkenalah pulau ular dan tidak ada seorang pun pelancong atau nelayan yang berani mendekati pulau itu. Oleh karena sudah bertahun-tahun tak ada orang berani mendekati pulau, ditambah pula dengan keadaan pulau yang terlindung oleh tembok benteng tebal, serta mengandalkan nama besarnya yang ditakuti, maka bantuk Kyo Ong tidak melakukan penjagaan dan membiarkan pulau itu terbuka. Namun, semenjak Toat Beng Hoat Su datang dan berhasil membawa bokor emas, anak buah bantuk Kyo Ong segera dikerahkan untuk melakukan penjagaan di sekeliling pulau, di atas tembok-tembok benteng. Anak buah bantuk Kyo Ong yang tinggal di pulau ular terdiri dari orang-orang Nepal dan pribumi, tentu saja mereka adalah orang-orang dari golongan hitam. Mereka berjumlah kurang lebih 50 orang dan sebagian di antara mereka ada pula yang membawa keluarga mereka. Bahkan di antara orang-orang Nepal ada pula yang membawa istri dan tinggal di pulau ular dengan beberapa orang anak mereka. Karena bertahun-tahun tak ada orang luar berani memasuki pulau ular, maka anak buah bantuk Kyo Ong tidak pernah menghadapi serangan musuh. Hal ini membuat mereka sangat percaya kepada kekuatan sendiri, terutama mengandalkan nama besar pemimpin mereka. Walaupun kini mereka menerima tugas untuk berjaga-jaga, namun karena mereka tidak percaya akan ada orang yang berani datang ke pulau itu, mereka melakukan penjagaan dengan malas-malasan. Apalagi di pulau itu selain pemimpin mereka, Bantuk Kyo Ong yang sangat sakti, masih terdapat pula putra pemimpin mereka itu yang mereka sebut Ooyang Kongcu, Chuan Muda Ooyang, bahkan masih ada lagi kakek tua renta yang kabarnya tidak kalah lihai dibandingkan pemimpin mereka, yaitu Toa Beng Hoatsu. Penjagaan yang tidak ketat itu memudahkan Li Hwa A untuk mendaratkan perahunya di tepi pulau ular tanpa diketahui oleh para penjaga. Sesudah menyembunyikan perahunya di dalam semak-semak di pinggir telaga, Li Hwa A lalu mulai dengan penyelidikannya, menuju ke tengah pulau di mana tampak olehnya bangunan-bangunan pondok. Dia melihat para penjaga, makin ke tengah makin banyak, akan tetapi para penjaga itu sedang bercakap-cakap dan agaknya sama sekali tak memperhatikan penjagaan mereka. Apalagi ketika dia tiba di antara pondok-pondok yang berdiri berjajar di tengah pulau, dia melihat betapa banyak penjaga sedang tertarik dengan sebuah peristiwa yang terjadi di tempat terbuka depan sebuah pondok terbesar. Li Hwa A segera menyelinap di antara pobon pohon dan pondok-pondok, kemudian berhasil meloncat naik ke atas sebuah pohon besar dan mengintai ke bawah. Ada belasan orang laki-laki membentuk sebuah lingkaran lebar tempat itu. Mereka itu terdiri dari tujuh orang Nepal yang berambut panjang dan selebihnya adalah orang hon biasa. Mereka rata-rata bersikap kasar dan ketika itu mereka tersenyum menyeringai lebar seakan-akan sedang menghadapi sebuah tontonan yang menarik hati. Di ujung sana duduk seorang pemuda berwajah tampan yang menyeringai lebar dan mata pemuda tampan ini bergerak-gerak liar menyeramkan. Melihat sikap dan pakaiannya yang seperti pakaian seorang putra bangsawan itu, mudah diduga bahwa dia tentulah seorang yang tinggi kedudukannya di antara mereka, dan bahkan Li Hwa A dapat menduga bahwa agaknya pemuda itu adalah Ho Yang Bong, yaitu pemuda iblis putra bantok Cho A O O Yang Kho yang kabarnya memiliki kekejaman melebihi ayahnya. Akan tetapi pada saat itu, yang menarik perhatian Li Hwa A adalah tontonan yang membuat belasan orang itu tertarik, yaitu yang terdapat di tengah-tengah lingkaran mereka. Dia melihat dua orang laki-laki dan wanita. Melihat bentuk wajah dan model rambut mereka, mudah diketahui bahwa laki-laki dan wanita itu tentulah bangsa asing Nepal seperti tujuh orang pria yang menonton di situ. Laki-laki itu tinggi besar, usianya antara 40 tahun, sedangkan wanitanya berkulit putih tidak seperti kaum prianya, berusia antara 30 tahun. Yang mengherankan hati Li Hwa A adalah bahwa-bahwa kedua orang itu bertelanjang bulat sama sekali. Wanita itu kelihatan takut, wajahnya pucat dan matanya terbelalak lebar memandang ke sana-sini seperti orang minta tolong. Sedangkan yang pria hanya menunduk, kelihatannya seperti orang yang sudah putus harapan dan menyerahkan diri kepada nasib. Tiba-tiba pemuda tampan yang bermata liar, yang memang bukan lain adalah Hou Yang Bou itu, mengangkat tangan ke atas dan agaknya ini merupakan isyarat karena semua orang yang tadinya menonton sambil berbisik-bisik, Sekarang terdiam semua, dan hanya memandang ke arah wanita telanjang bulat. Wanita ini berusaha sedapat mungkin mempergunakan kedua tangannya untuk menutupi tubuhnya. Lengan kirinya melintang di depan dada dan tangan kanannya menutupi bagian bawah pusarnya, kedua kaki dirapatkan dan wanita itu berlutup setengah menelungkup, hanya mukanya diangkat ke atas memandang kepada para penonton dengan sinar mati minta pertolongan. Adapun laki-laki telanjang itu hanya memergunakan kedua tangan menutupi bawah pusarnya sambil berlutup dan menundukkan muka. Hem, kalian sudah tertangkap basah. Sang Hida, kau mau bilang apa lagi? Mengapa engkau berjinah dengan istri Rajit? Laki-laki telanjang itu semakin menunduk dan dengan suara lemah dia menjawab, saya mencinta dia, oh yang kongcu. Betulkah? Apa engkau menganggap dia cukup berharga untuk kau bela dengan nyawa? Sang Hida, orang Nepal itu, mengangguk. Saya bersedia membelanya dengan nyawa. Hahaha, agaknya madula pandai sekali melayani mu hingga engkau sudah tergila-gila. Hahaha, oh yang bong tertawa dan semua orang yang menonton ikut pula tertawa, kecuali seorang di antara mereka yang bertubuh gemuk, seorang Nepal yang mukanya merah. Hei, madula. Engkau yang berjinah dengan laki-laki lain, apakah lebih senang kepada Sang Hida daripada kepada suamimu sendiri? Kembali oh yang bong bertanya dan kini ditujukan kepada wanita itu. Wanita itu menoleh dan memandang kepada oh yang bong dengan sinar mata penuh kemarahan. Dari atas lihawe dapat melihat bahwa wanita itu ternyata memang cantik sekali, kecantikan yang aneh, khas dan menarik. Oh yang kongcu, engkau tentu lebih tahu apa yang sudah terjadi. Karena aku sudah menolak cintamu, menolak bujukan dan rayuanmu untuk berjinah denganmu karena aku selalu setia kepada suamiku, maka engkau telah mempergunakan si Jahanam Sang Hida ini untuk memperkosaku. Engkau menaruh racun dalam minuman kami sehingga kami berdua teracun dan mabok, melakukan perbuatan di luar kesadaran kami berdua selagi suamiku kau suruh berjaga di luar. Kemudian kau sendiri yang sengaja menangkap kami dan menuduh kami berjinah. Tentu semua ini kau lakukan untuk membalas penolakanku terhadap bujukanmu. Tutup mulutmu oh yang bong membentak marah sekali, akan tetapi kemudian dia tertawa-tawa lagi. Sikap yang berubah-ubah ini amat menyeramkan, dan lihawe yang berada di atas pohon menduga bahwa agaknya pemuda itu memang benar-benar gelas seperti disohorkan dunia kengkau. Semua tuduhan itu tidak ada buktinya. Akan tetapi perjinahan kalian sudah jelas terbukti. Kalau kalian tidak berjinah, mana mungkin kalian berdua berada di dalam satu kamar dan satu pembaringan tanpa pakaian sama sekali dia tertawa dan semua orang tertawa pula. Wanita itu tidak menjawab, hanya memandang dengan metel, terbelalak penuh kemarahan kepada oh yang bong. Pemuda ini kembali tertawa bergelak, kemudian secara tiba-tiba menghentikan tawanya, memandang wanita itu dan berkata, Madula, engkau memang cantik sekali dan pantas diperebutkan oleh kaum pria. Hei, rajit, apa katamu? Setelah kau melihat sendiri betapa isterimu dipeluk dan ditiduri oleh Sanghida, beranikah engkau mempertahankannya dan melawan Sanghida? Orang Nepal yang bermuka merah dan bertubuh gemuk, yang sejak tadi bermuka muram dan tidak ikut tertawa seperti yang lain, meloncat ke depan, memandang kepada dua orang yang telanjang itu, kemudian meludah ke bawah dan berkata, perbuatan mereka yang terkutuk ini sudah jelas. Anjing jantan ini harus dibunuh dan anjing betina ini pun tak patut dibiarkan hidup. Hahaha, kalau begitu, ku berikan Sanghida kepadamu, rajit kata Ooyangbong. Mendengar ucapan ini, orang Nepal yang gemuk itu mengeluarkan suara teriakan keras dan tubuhnya sudah cepat menerjang maju, mengirim pukulan dengan tangan terkepal ke arah kepala Sanghida yang telanjang. Biarpun tubuhnya gemuk, akan tetapi orang Nepal bermuka merah ini gerakannya amat cepat, menunjukkan bahwa dia memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi, dengan tangan kiri masih menutupi bawah pusarnya, Sanghida mengelak dengan meloncat ke belakang. Gerakannya sigap sekali dan ketika rajit menerjang lagi, Sanghida menangkis dengan lengan kanan. Tubuh rajit terhuyung-huyung ke belakang dan ternyata bahwa dia kalah tenaga. Rajit, aku tak ingin bertempur denganmu Sanghida berkata dan dia menangkis lagi, kini sambil menangkis, tangan kanannya berhasil menangkap pergelangan tangan rajit dan sekali menariknya, tubuh rajit terdorong ke depan dan hampir terbanting jatuh. Rajit makin marah, mukanya makin merah pada saat dia meloncat membalik sambil mencabut senjatanya yang berbentuk sebatang golok melengkung dan tajam sekali. Li Hawe A yang bersembunyi di atas pohon, memandang dengan sepasang alis berkerut. Dia tidak merasa ngeri menonton pertempuran karena gadis ini sudah sangat terbiasa dengan pertempuran dan perang, apalagi dia sendiri sudah seringkali menghadapi pertandingan. Akan tetapi yang membuat dia merasa ngeri dan canggung karena malu adalah melihat betapa Sanghida bertanding dengan tubuh telanjang bulat. Selama hidupnya belum pernah dia melihat laki-laki telanjang dan kini dia melihat seorang laki-laki tinggi besar bertelanjang bulat dan berkelahi pula. Kalau saja mungkin, dia ingin menjauhkan pandang matanya dari tubuh bawah laki-laki telanjang itu, akan tetapi karena dia ingin pula melihat bagaimana kesudahan perkelahian itu, terpaksa dia menonton terus dan sedapat mungkin selalu menghindarkan pandang matanya dari bagian yang dianggap mendatangkan rasa malu luar biasa itu. Rajit, aku tidak mau bertanding melawanmu. Aku telah bersalah kepadamu, kau adalah sahabatku dan, dan madula. Tutup mulutmu Rajit membentak dan goloknya sudah menyambar lagi. Sinar menyilaukan matu dari golok itu agaknya tentu akan dapat membabat tubuh tinggi besar itu buntung menjadi dua kalau mengenai sasaran, akan tetapi Sang Hida ternyata amat tangkasnya. Kini menghadapi penyerangan lawan yang memegang golok, biarpun tingkat kepandayanya lebih tinggi, dia terpaksa harus mempergunakan kedua tangannya sehingga dia sama sekali tidak lagi dapat menutupi bagian tubuh bawahnya. Tentu saja hal ini mendatangkan penglihatan yang luar biasa lucu bagi para penonton pria, akan tetapi mendirikan bulu Roma bagi liha WA. Rajit, maafkan aku. Aku seorang laki-laki sejati, harus memelah diri kalau diserang, dan kami, aku dan madula, kami melakukan hal itu tanpa kami sengaja. Siu-u-ut, klak, klak. Sambil mengelak, Sang Hida berhasil menampar lengan kanan Rajit sehingga sambaran golok menyeleweng dan tamparan kedua mengenai pundak Rajit, membuat suami yang penuh cemburu dan kemarahan ini terhuyung pula. Sang Hida, engkau atau aku yang harus mampus untuk mendapatkan madula Rajit membentak pula. Kalau aku mati, kau boleh mengambil dia, kalau kau yang mati, dia harus kuhukum mampus pula. Rajit, kau boleh membunuh aku, tapi jangan membunuh dia. Dia tak berdosa, seperti yang dikatakannya tadi, kami terkena racun perangsang, oleh tiba-tiba Sang Hida terhuyung ke belakang dan Rajit menubruk ke depan, goloknya menyambar. Krap, aduh, perut Sang Hida terobek oleh golok, tubuhnya terjengkang dan darah munkrat keluar dari perut itu, diikuti oleh isi perut yang keluar dari luka lebar itu. Tubuh Sang Hida berkelojotan, tetapi tidak lama karena Rajit telah membacokan goloknya dua kali yang membuat leher lawannya putus. Nihawea melihat betapa Ooyangbong tadi telah menyerang Sang Hida dari jauh, dengan gerakan jari tangan dan tampak sinar merah kecil menyambar ke arah orang Nepal tinggi besar itu sehingga dia terhuyung lantas terkena bacokan golok Rajit. Tahulah Nihawea bahwa memang Ooyangbong sengaja ingin membunuh Sang Hida dan mungkin sekali karena dia tidak suka mendengar rahasianya dibocorkan. Nihawea yang menjadi penonton tak diundang ini segera dapat menyimpulkan peristiwa itu. Jelas baginya bahwa memang agaknya semua ini sudah diatur oleh pemuda iblis itu.